Dool, Dool tuh lagi pacaran sama Tisabiani Tisabiani tau gak? Gak tau Gak tau Berarti mereka udah punya pacar? Dool gak tau Dool gak tau Dool tau gak? Dool tau gak? Gak tau Ponakannya mandra Killing me sopli Killing me sopli Nyakitin, semua nyakitin Nyakitin, semua nyakitin Syok gua kamar lo Kitar sudah Barragan Bet uncle Yi tokwan Suruin subnya Indra J.G Dan Tim Lo Guaaah Bad comedy, tim lo. Iya, ayo dong. Cemek. Iya, tadi jingle tentang. Iya, apa ya? Hari ini kita gak akan bahas masalah jingle, kita akan bahas masalah artis ibu kota. Nah, yang asalnya dari ibu kota negara lain. Benar sekali, ini adalah pertukaran pelajar ya. Betul sekali, dan sekarang sudah tidak pelajar ya, karena udah lumayan matang nih anak. Iya. Bagi kita panggil ini ya, Haruka. Haruka, Haru-chan. Iya. Haruka, kamu selalu dipanggil Haruka, 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 nama asli kamu itu apa sih? Haruka Nakagawa. Haruka Nakagawa. Haruka... Kalau Naka Gawa itu nama keluarga. That's true. Kalau si Jepan pasti ada, gitu. Oh, tam, kayak suara Aoi, masih ada. Weeweeweeweeweeweeweeuw II hein onnya tuh banyak, ada siapa Aoi itu Aoi gitu. Iya, iya... Iya, iya... Kenapa, contohnya sih sih? Haruka Nakagawa. Hari ini, kalau orang Jepan itu namanya satu nama asli, satu nama amarga? Benar... Pasti kayak gitu? Iya, pasti. dan cuma dua suku kata? iya artinya apa sih Haruka? Haruka tuh artinya kalau ditulisan bahasa Jepang kan pakai kanji kanji kayak mirip-miripin bahasa Cina lah Cienis ya uruf kanji artinya Haruka itu Haru sama Ka beda tulisannya Haru sama Ka nah Haru itu kayak panjang gitu kayak sampai kayak intinya kayak panjang gitu lah panjang umur panjang rejeki gitu-gitulah ya terus kalau yang Ka itu yang kalau aku yang pakenya wangi jadi aku tuh bisa wangi yang kayak wangi cewek yang sampai semua gitu kayak harum gitu bisa luas gitu harum yang luas emang Ka itu ada selain harum apa lagi? apa lagi? Kak itu ya tergantung sih mau pakai-pakai kanjinya apa gitu jadi kalau yang aku emang pakenya kayak wangi gitu tapi kalau misalnya kayak jadi bisa bunga juga ada tergantung sih tergantung orang tuanya mau kayak gimana kiasannya gimana? iya berarti vokalisnya asling harum-harum namanya ya? hahaha betul tapi bim-bim dalam bahasa Jepang tau gak? gada 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 kamu masih bisa bahasa Jepang sedikit-sedikit masih bisa? iya bisa kalau yang ini tau bahasa Jepang gak kayak buruk sotolides tau gak? yang di-pass yang di-pass iya Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos iya gak tau shoot 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 tau shoot itu shoot gitu? iya shoot oh kore wak benai iya 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 kamu terakhir kali pulang kampung kapan? terakhir lama sih karena lagi covid kan jadi aku jarang pulang kalau emang ada masalah keluarga atau gimana pasti pulang sih tapi apa aja sih masalah keluarga? misalnya kayak kalau di Jepang tetangganya suka julit juga gitu gak sih? iya loh pasti ada juga sama kayak Indonesia lah iya sama karena itu kayak yang eh skor kita terus iya pasti kalau tetangga ada yang ngomongin juga pasti ooooh kena kustore mobil baru nih mobil baru nih mobil baru nih eh tapi ada aku kayak ijie itu ya mobil baru tuh orang Jepang julit juga ya? iya juga sama iya sama sama gak jauh berbeda dong dengan kehidupan di Indonesia ya? iya sama sih di Jepang ada dukun gak? dukun gak ada tapi eh selain dokter gitu orang pintar gitu tapi katanya sih ada yang bilang ada ada yang bilang enggak vudu-vudu gitu iya ada cuman kayak ya aku sih gak tau ya aku sih gak percaya cuman ya tergantung orang sih iya kamu tak setahu kamu ada apa enggak? gak tau di Jepang gak tau? kalau di Jepang sih ada kayaknya ada? ada oh hitam hitam juga bajunya ya? gak mesti dong gak mesti dong oke 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 bisa juga nyari menyan di Jepang berarti ya? kagak ada bro kagak ada eh mau tanya dong kebiasaan kalau orang Amerika kan kalau dia gede sedikit terus dia keluar dari rumah iya hidup sendiri tinggal bareng pacarnya atau bareng istrinya langsung dipaksa untuk bukan dipaksa mandiri kemauannya mandiri ya iya memang habitnya disana gitu kalau di Jepang kayak gitu juga? di Jepang juga ya hampir semua gitu sih jadi yang ya tergantung orang tua sih cuma ya hampir semua kalau udah gede udah mereka kerja sendiri biasanya keluar rumah gitu keluar rumah? gak apa-apa? tinggal sendiri gitu? iya oh gitu karena emang habis itu kan hidup sendiri juga gitu bukan yang kayak harus sama-sama gitu enggak harus sama-sama orang tua terus tapi kan emang kalau misalnya di apa di luar negeri gitu di Amerika maksudnya keluarnya itu kadang-kadang belum tau apa-apa yang penting keluar aja gitu belum kerja, belum apa di Jepang gitu juga maksudnya kayak enggak sih kalau di Jepang pasti kayak udah mulai kerja ataupun udah mulai kayak mau tinggal bareng sama pacarnya atau gimana ya keluar rumah gitu ooooh logi total total Haruka di Indonesia udah berapa tahun? udah bentar lagi sepuluh sepuluh tahun kayaknya gue sih feeling dia akan nikah sama orang Indonesia orang Bekasi Timur lah ya Bakanan Jepang nggak sih? Ada restoran Jepang yang otentik yang rasanya mirip sama di Jepang nggak sih? Di Jakarta ada, ada banyak kok. Mirip-mirip sama di sana gitu? Iya, ada. Susinya sini sama sana? Ada yang sama, ada yang beda. Tapi kalau aku biasanya tempat yang restoran Jepang, biar susinya yang Jepang banget gitu. Emang susi Jepang banget gimana? Kalau di Indonesia kan suka kayak di dalam ada mayonnaise, ada cabai, ada goreng, ada apa gitu. Kalau di Jepang jarang ada kayak gitu. Susinya sebenarnya itu apa isinya? Ya susinya cuma ikan sama nasi doang sih. Oh iya. Sama siwit? Iya, siwit. Di Jepang kan salun, Pak. Kalau di sini kan lelek ada. Ah, susi atasnya lelek. Kadang-kadang kita sempit lah, gurame kipas ini. Masih ada gurame kipas ya. Gurame kipas itu makan-makan bapak-bapak PNS. Lagi ngumpul-ngumpul pasti ada gurame kipas itu. Pasti. Iya, iya, iya. Nah sama satu lagi gue penasaran. Iya. Kamu udah pernah ketemu setan Indonesia belum? Aku gak pernah sih yang pocong-pocong itu kan ya. Aku gak pernah. Karena di Jepang kan gak ada pocong? Gak ada sih. Di Jepang ada yang sadako. Sadako ya? Sadako tuh sejenis kuntilanak lah ya. Iya. Kuntilanak apa? Eh, iya kuntilanak. Ya, yang kayak lambutnya panjang gitu. Lambutnya ke depan. Tapi kalau di Jepang banyak sih. Ada yang lambut panjang, ada yang bibirnya sampai segini. Hah? Ah, masak. Iya, ada yang buat yang kamar mandi. Kepercayaan anak-anak di Jepang tuh takutnya sama setan apa di Jepang. Iya, kalau misalnya kita kan maghrib-magh masuk nanti ada kolong wewe. Iya. Kalau di Jepang sebenarnya apa aja dibahas setan sih. Misalnya kayak makanannya disisain. Tuh setannya datang ambil loh kayak gitu. Gitu. Ada juga. Kalau di sekolah juga pasti ada juga. Oh gitu. Buat cerita-cerita setan gitu ada. Cerita-cerita horor gitu. Iya ada. Kalau kita kan ketemu setan baca ayat kursi. Kamu baca apa? Kalau di Jepang. Kalau di ketemu, misalnya kalau aku ketemu di Jepang misalnya. Aku sih ya usir aja. Oh dia? Di sana gitu. Santai ya lebih santai ya. Jatuhnya kayak tamu aja ya gitu. Terus gitu ya. Terus gitu. Kalau enggak pakai garam. Pakai garam? Kalau di Jepang gitu. Oh setan-setan garam darah tinggi. Kalau di Jepang disani kayak tempat kuburan gitu. Ya kuburan. Habis kuburan kan katanya ya kalau di Jepang sih wilayahnya yang kasih garam dulu seluruh badan sebelum masuk rumah. Oh gitu? Iya. Ditabur? Iya. Setan sana takut garam? Mungkin. Tapi ngelihat belum pernah setan sana? Belum. Kalau kayak hal mistis di Indonesia gitu-gitu pernah gak kayak lewat kuburan Indonesia sama kuburan Jepang kan? Beda. Iya. Tapi sama aja sih. Kalau misalnya momen tersulit Haruka selama 10 tahun kalau awal-awal kita udah tau lah ya. Culture shock pasti. Macet Jakarta pasti gitu. Ini udah 10 tahun kayak masih gini-gini aja sih. Apa kira-kira? Enggak ada sih. Aku sih orangnya santai. Maksudnya aku awal pindah ke Jakarta aja gak ya? Kalau macet juga kayak santai aja. Enak di macet bisa tidur di mobil misalnya. Oh gitu. Iya. Aku jatuhnya gitu. Kalau bala pertama kali liat banjir kayak akunya malah seneng gitu. Malah seneng liat banjir? Wah banjir gitu. Wah. Misalnya di Jepang jarang liat. Di Jepang jarang liat. Jadinya aku yang bala pertama kali liat banjir bener-bener banjir gitu kan. Di daerah senarnya waktu jaman dulu. Terus kayak langsung kayak. Wah gak bisa pelan dong kita kayak gitu. Kalau malah seneng sih orangnya ada-ada. Orang banjir ketar-ketir dia bahagia. Makanya waktu dulu kayak jaman yang sama anak Cik Giti Murtia. Kayak pada kaget gitu. Hah kok kamu jadi seneng gitu. Terus aku jawabnya kayak. Iya baru pertama kali liat. Terus bener-bener banjir. Kayak sungai ya gitu. Kayak sungai. Tertinya jalan jadi sungai. Kamu paling gak suka dari kerja di Indonesia apa? Kerja di Jakarta gitu. Paling gak suka. Karena kan Jepang itu sorry. Sorry gue mau tolong. Karena di Jepang itu straight waktunya jam segini harus sampai jam segini gitu. 6 jam 6 jam gitu. Iya sih. Bahkan banyak yang workaholic katanya kalau di Jepang. Iya. Kalau di Jepang kan emang tepat waktu dan gak bisa telat juga. Misalnya kalau di TV aku telat nih di Jepang. Pasti gak diundang lagi. Oh ya? Iya. Tapi di sini juga kalau telatnya terlalu 2 jam parah gitu gak diundang lagi kan. Iya sih. Iya kita gak pernah telat. Cuman kalau misalnya telatnya parah. Kayak syuting Senin datang Kamis itu parah sih. Itu salah jadwal. Kalau di Indonesia kerja gak enak tuh gimana ya? Semua enak sih. Karena kamu disana juga kan waktu itu udah kerja di TV. Oh di Jepang kamu artis ya? Iya. Di Jepang enaknya tuh makanan. Misalnya kalau di sini kayak nasi kotak. Di Jepang nasi kotaknya enak banget. Oh gitu. Berarti nasi kotak di sini gak ada yang enak? Ada yang enak ada yang enggak gitu. Tergantung TV-nya. Tergantung TV-nya. Iya sih ya. Iya bener-bener. Soalnya ada yang TV yang hama cuma segini. Tapi ada yang TV. Wah mewah gitu kan. Tergantung. Kayak TV nasi kotaknya enak gak? Oh mantap. Jepang-Jepang ngejilatnya sama karena Indonesia. Ngomongin masalah nasi kotak emang nasi kotak itu beda-beda menunya. Ada yang parah banget. Ikannya kering buncisnya cuma 12. Ayah dihitung sampe 12. Iya bener. Bau pisang. Pas diprotes pak. Besok jangan pisang lah. Oke. Pas dibuka sirsak. Gede banget segini sirsak. Sirsak. Kamu menangin masalah pergaulan sekarang. Iya. Selain anak-anak JKT kamu tuh nongkrong sama siapa lagi sih? Nongkrong sama siapa lagi ya. Aku tuh temannya gak begitu banyak. Gak begitu banyak? Anak-anak JKT. Anak-anak JKT semuanya rata-rata? Rata-rata ya kadang yang ketemu artis yang lain. Enggak nongkrong. Aku tuh bingung ya kalau di Indonesia selalu kayak kamu nongkrong di mana. Ataupun ya nongkrongnya. Buat apa ya gitu. Buat. Di Jepang gak? Jarang sih. Loh dia gak tau bagusnya nongkrong apa. Tapi kan nongkrong kan cuma minum terus ngobrol doang kan? Lah ya itu. Orang-orang itu kan di rumah juga bisa. Lah itu yang ngabisin duit orang tuanya yang gitu-gitu. Fungsi mereka adalah memberi contoh buruk buat masyarakat Indonesia. Soalnya kalau nongkrong bayar minum di tempat disitu kan mahal ya. Mahal. Lumayan lah. Kalau di rumah kan air putih atau bikin teh kan ya cuman 2 ribu. Cuman 2 ribu. Cuman 2 ribu. Oh. Memang kalau di Jepang jarang ada anak-anak muda nongkrong gitu. Iya kayak di minimarket gitu. Gak tau sih mungkin aku. Bukan tipikal orang gitu. Jatuhnya kayak iya orang yang kayak agak telit ya. Jadi ya gitu. Di rumah aja gitu. Iya sayang sih. Maksudnya minum kopi doang di cafe mahal banget 50 ribu gitu. Buat duit gitu loh menurut aku. Jadi aku kalau ketemu temen-temen aku bilang. Yuk nongkrong yuk. Aku tanya dulu buat apa. Tujuannya apa. Tujuannya apa. Oh gitu. Kalau karena tujuannya gak pahit. Habis itu yaudah nongkrong di rumah aja. Akhirnya nongkrongnya via Zoom gitu ya. Via Zoom. Lumayan gitu juga susah ya. Tapi kalau di Jepang sendiri. Si anak mudanya tuh kayak apa. Nongkrong juga atau. Ada kayak yang motor kumpul klub motor gitu-gitu. Ada ada. Komunitas Mio Tokyo gitu. Kalau di Jepang apa ya. Komunitas Mio Tokyo. Kalau di Jepang. Jangan dipapes. Iya CBR Hokkaido gitu. Misalnya. Respect. Kalau di Jepang mungkin. Di tempat tamang gitu ada kali ya. Di tamang. Iya jadi ngomongnya gitu. Jadi ngomongnya di tamang. Kayak orang yang ngasar dia ngomongnya ng. Oh iya tamang. Ikang ikang. Ikang. Jadi iya gitu sih. Tapi anak jaman sekarang gak tau ya. Karena kan aku udah gak jaman sekarang. Iya. Iya sih. Waktu dulu kamu. Kamu emang tipikalnya orangnya di rumah gitu. Iya di rumah kalau enggak ya. Di rumah orang. Bener gak sih kalau orang Jepang tuh. Kalau di rumahnya jarang ngobrol sama. Anggota di rumahnya. Iya sih. Iya kan. Karena ngapain juga harus cerita semua gitu loh. Itu kan masalah private. Masalah privasi gitu. Jadi. Even sama nyokap bokap sama kakak adek gitu. Enggak. Enggak yang kayak terbuka curhat gitu enggak. Enggak. Cuman tegor-tegor dulu senyum-senyum monyet lah istilahnya. Kalau bisa nih pengen penasaran. Atau pengen cerita baru cerita. Cuman kalau emang enggak ya enggak. Oh gitu. Karena respect sama bokap tuh parah banget nih Jepang. Tinggi ya. Bokap tuh laki-laki yang harus dipatuhi sama semua orang di rumah. Oh saking takutnya ya. Takut jadi. Takut gitu ya. Takut jadi. Takut kan pasti. Iya sih. Takut gitu. Iya 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 iya. Walaupun sesama adek kakak yang jaraknya gak jauh gitu. Kayak. Aku cuma setahun. Enggak curhat juga. Enggak ngobrol juga. Enggak. Rebutan remote TV gitu misalkan. Ibunya mau nonton Telenopela. Bapaknya mau nonton. Liga dan Hill gitu. Bapaknya. Liga dan Hill. Liga dan Hill. Siapa ini? Kurniawa. Siapa? Kurniawa. Apulis. Apulis. Take worry. Kayak gitu nonton barang TV di living room. Enggak. Garang? Sendiri-sendiri semua nontonnya. Masuk ke kamar. Ogi. Sangat privacy sendiri ya berarti. Iya iya iya. Oh iya iya iya. Nah masalah kebiasaan minum orang-orang Jepang. Katanya kan gue waktu di Jepang sering banget ketemu kalau weekend. Keluar hotel tuh banyak yang. Oh iya iya iya. Minum gitu ya pak? Minum. Masih basian semalamnya. Oh. Tidur di trotoar gitu saking maboknya gitu-gitu. Itu kayak biasa aja gitu. Kalau weekend biasa. Biasa aja sih. Karena aman juga pak. Gak bakal hilang juga bareng-bareng. Oh iya. Aman banget Jepang. Iya sih. Jarang itu. Jadi kalau ada orang tidur-tidur gitu kayak. Oh gitu aja udah lewat ya. Biasa aja. Paling yang punya ruko. Dek bangun deh mau bukannya. Iya iya. Iya iya gitu. Karena mereka kan kerja. Kerjanya workah leg banget. Jadi kalau udah weekend tuh di abisin ya. Semuanya ya. Kalau di sini di jalan misalnya kayak aku. Tidur di jalan pasti ada yang kayak diginiin ya. Kayak kamu ngapain gitu ya. Iya. Kalau di sana enggak lewat-lewat aja. Iya lewat-lewat aja biarin aja gitu. Iya. Nanti paling bangun sendiri ya. Iya. Soalnya takutnya kita kayak tegan dia atau gimana. Dia bangun gitu kan. Takutnya kita yang kayak ada yang nyolong atau gimana. Kan takutnya yang salah sangka gitu. Jadi daripada gitu ya mendingan diemin aja gitu. Iya iya. Kalau gak salah megang orang asing juga kayaknya. Gak boleh ya. Ada kayak. Ada rules lu gak bisa sembarangan megang orang disana. Iya. Oh iya katanya kalau gak dipegang disana ditiup ya katanya. Kalau kita naik ojek di sana aja gitu. Kukupin abangnya sih. Pelan bang pelan 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 pelan. Oke kita akan ada ngomongin masalah anak-anak muda. Iya. Haruka nih pasti sama seperti anak-anak muda pada umumnya nyari pacar. Iya. Udah tertarik dong sama cowok-cowok Indonesia. Iya. Tertarik ada yang tertarik ada yang enggak. Ada yang tertarik ada yang enggak. Oke kita kasih lihat foto-foto cowok ganteng di Indonesia. Oke. Manakah yang menurut Haruka yang ganteng gitu. Sip. Sip. Pilih iya atau tidak. Ada dua. Ada dua pilih satu. Pilih satu ya. Oke. Haruka. Ini dia fotonya. Nah. Jeffrey Nicole atau Iqbal. Iqbal tuh artis ya. Dua-duanya artis. Dua-duanya artis. Iqbal ini. Kalau di kehidupan nyatanya jalannya tetep lambat. Tak tak tuh. Hahaha. Bukan. 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 Enggak. Jalan yang biasa. Iqbal Ramadhan. Iya. Dilan. Dilan. Iya iya iya. Jeffrey Nicole juga. Yang film gitu kan. Jeffrey Nicole juga. Oh film juga. Iya bintang video klip. Video klip film. Tuh. Aku pilih. Iya. Yang mana itu. Untuk 20 juta rupiah. Iqbal. Iqbal. Apakah benar Iqbal? Kita akan lihat hasilnya. Cuma pilih aja. Cuma pilih aja. Cuma pilih aja gak usah. Karena aku taunya cuma Iqbal. Oh karena lu tau bukan karena lu ganteng. Karena dia ganteng. Enggak. Aku tau dia banyak kerja. Banyak duit. Wah. Itu juga. Oh gitu. Ini juga. Cuma aku kurang tau. Jadi mendingnya yang Iqbal dulu aja deh. Iya udah. Enak lu aja deh. Aruka mah yang paling dia sering lihat. Jadi Iqbal sama dede sunandar. Dia milih dede sunandar. Hahaha. Kenapa Iqbal sama dede sunandar. Iya. Hahaha. Kenapa Iqbal sama dede sunandar. Nah. Nih. Nikola Saputra atau Angga Yunan. Angga. Kenapa? Karena aku nonton dua garis biru. Eh ada kan dia. Iya 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 sih. Iya. Ada apa dengan cinta gak nonton? Enggak. Ada. Nikola Saputra. Filmnya banyak banget. Oh gitu. Suhoki pernah nonton. Oh gitu. Dia yang jadi ranger hijau. Menerba. Hahaha. Yang jadi ranger hijau. Angga aja deh kan lebih mudah. Oh Angga lebih mudah. Iya. Oke dah pilihan ya. Kita gak bisa pastain ya. Next. Next. Algo Jari atau Reja. Ini Reja bukan ya. Bukan. Bukan. Iya bukan Reja bukan. Iya iya. Ini Mas Aris. Mas Aris tau gak. Mas Aris layangan putus. Yang diselingkuh sama Lydia Danira. Ke Kappadokia. 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 Iya. Gak tau. Ah. Ya udah Reja aja. Reja. Gak tau. Eh. Ternyata. Terkenal ya. Berarti mereka udah punya pacar. Dulu gak tau. Dulu gak tau. Dulu gak tau. Dulu tau gak. Dulu tau gak. Gak tau. Ternyata. 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 Di kanan ditanya sama orang tuanya. Kamu gak baik lama banget gitu kan. Sama orang tua aku. Bukan orang tuanya. Iya. Orang tuanya orang tua aku. Orang tuanya orang tua sakit. Berarti. Ternyata kok di kamar mandi. Siapa ini ya. Iya. Ternyata. Lama banget katanya. Aku kan nonton. Nonton video. Atau film. Ataupun. Baca buku di toilet. Oh. Duduk di toiletnya. Iya. Duduk di toiletnya. Baca buku sambil baca ini. Komposisi sampo biasa ya. Iya. Iya. Komposisi sampo. Kandungan-kandungan ya. Cara pakai ya. Jangan duduk di kamar mandi. Ambil gayung gini nyanyi-nyanyi. Aku disini. Kamu gak pernah? Kamu pernah gak pintu kamar mandi di slot pakai paku? Iya. Buat apa? Biar gak ada kuncinya kita. Adanya paku. Oh. Pernah gak ketek kami baret. Karena abis jongkok. Baknya dah airnya udah dangkal. Sakit banget. Keteknya baret. Keteknya baret. Keteknya baret. Yaudah kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak Haruka. Mudah-mudahan nanti kamu bisa bangun rumah. Amin. Kamar mandi semua. Kamar cuma segini. Jangan lupa nonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share. Sampai ketemu lagi di TalkBot. Bye. Bye. Bye.